Intro Jumpa lagi dengan Bung Yes Di Rise Soccer TV Suasana sepak bola Indonesia maupun PSC sekarang ini berada dalam kondisi euforia yang sangat tinggi Karena ya beberapa keberhasilan Terutama dalam sisi teknis Dimana pelatih Sintayong atau STY Sudah memberikan minimal setengah perjalanan untuk mencapai puncak keberhasilan Dan semalam Tim U23 Indonesia memastikan diri Lolos ke putaran final Piala FC U23 pada bulan April 2024 tahun depan Di luar itu juga ada bantuan pemerintah bagi penyelenggara Piala Dunya atau LOC atau juga Federasi PSC Sebesar Rp399 miliar lebih Sebagai dana persiapan penyelenggara baik tenis, persiapan tim U17 Maupun penyelenggara Piala Dunya pada bulan November dan December nanti Bagi semua rekan, sahabat, dan teman Ikuti terus Analisi Bung Yes Dan jangan lupa Like, comment, and subscribe Beberapa hari lalu kita lihat di media sosial Ada penanda tanganan Penyerahan atau subsidi bantuan pemerintah Sebesar Rp399 miliar lebih Dari pemerintah kepada PSC Untuk biaya penyelenggara Piala Dunya Baik persiapan tim U17 maupun penyelenggaraan Dan ini tentu sebuah berita gembira Bagi masyarakat sepak bola dan lebih khusus PSC dan LOC, Local Organizing Committee Untuk mempersiapkan segala keperluan Baik tenis tim maupun untuk keperluan Keperluan non-tenis penyelenggaraan nantinya Dan ini tentu masyarakat akan terus kawal Apa yang dilakukan Baik kalau federasi maupun LOC Kusut tentang penyelenggaraan Piala Dunya U17 Namun dibalik kita semua Baik kegembiraan untuk keberhasilan tim U23 Lolos tiap putaran final Maupun adanya bantuan pemerintah Untuk penyelenggaraan Piala Dunya Ada juga hal-hal yang perlu diawasi dan dikontrol terus Oleh masyarakat dan juga media Sehingga PSC nantinya tidak salah arah Atau tidak salah jalan dan tergeringkir Sehingga membuat sepak bola kita kembali Seperti kondisi-kondisi sebelum ini Misalnya saja Ada info yang cukup valid yang masuk kepada Rai Soker TV Yang mengatakan bahwa FIFA dalam kepentingan dengan Piala Dunya U17 Tidak terlibat sama sekali dari sisi Pembiayaan atau subsidi dana Nah ini tentu aneh Ini tentu aneh saja Karena selama ini FIFA selalu konsen dan terlibat langsung dan sepenuhnya Dalam semua kegiatan pertandingan yang dilakukannya Tidak saja FIFA Juga FC Atau juga AFF Dan setiap penyelenggara atau tuan rumah Untuk kegiatan resmi FIFA, FC atau AFF Khusus untuk di Asia Itu biasanya ada bantuan Minimal Minimal ada bantuan Untuk perangkat pertandingan Baik dari FIFA, FC atau AFF Nah Ternyata dalam pertemuan Beberapa hari lalu Antara Mentora dan Komisi 10 DPR yang membawai Olahraga Disana ada Sebuah interaksi Tanya jawab Dan ada pertanyaan dari Komisi 10 Kepada Mentora Bahwa apakah Ada Subsidi dari FIFA Untuk penyelenggara Piala Dunia Karena rapat tersebut membahas anggaran Tentang penyelenggara dan persiapan Piala Dunia Dan jawab Mentora Tidak ada bantuan dari FIFA Menurut PSSI Nah ini sudah dikonfirmasi Sudah terkonfirmasi oleh Rai Soker TV Dengan Komisi 10 Salah satu anggotanya Dan ini tentu jawaban yang aneh Apakah Mentora tidak tahu Atau memang itu berita memang benar dari PSSI Bahwa tidak ada subsidi sama sekali dari FIFA Karena kita lihat selama ini FIFA tidak mau dan tidak akan menelantarkan anggotanya Bahkan setiap tahun FIFA itu menyediakan anggaran FIFA Forward Berupa dua kategori Anggaran operasional dan anggaran pembinaan Nah anggaran operasional ini dan anggaran pembinaan kalau di total itu sekitar 8 juta USD setiap tahun Nah untuk dua kategori ini untuk anggaran organisasi itu biasanya dikucurkan langsung atau anggaran operasional tadi Sementara untuk anggaran pembinaan itu sesuai proposal dari federasi masing-masing Baru FIFA mengaksekusi Jadi aneh kalau hanya untuk sesuatu yang tidak melibatkan kepentingan FIFA secara langsung FIFA bisa mengucurkan dana Sampai jutaan USD Sementara kegiatan yang melibatkan kepentingan FIFA langsung FIFA tidak terlibat ini aneh Dan ini tidak pernah terjadi Bahwa di setiap kegiatan FIFA FIFA tidak terlibat dalam segi pembinaan Itu hampir mustahil tidak pernah ada Dan FIFA selalu memang harus terlibat Minimal yang tadi saya katakan Ada subsidi dari FIFA untuk biaya perangkat pertandingan seperti wasit tadi Uang saku wasit atau uang pertandingan wasit Minimal itu ada Dan ini pengalaman sebelum-sebelum ini Jadi PSSI atau juga memporang mungkin perlu meninjau lagi Informasi ini Apakah memang keliru atau tidak Tapi yang pasti Masyarakat dan media perlu tahu dan terus mengawal dan mengontrol Sehingga kinerja PSSI Atau juga yang didukung oleh pemerintah lewat menpora Untuk sepak bola ini tetap ada di jalur yang positif dan produktif Dan ya tentu kita harapkan akan tercapai prestasi yang selama ini kita dambah-dambahkan Di berbagai event resmi maupun tidak Minimal Indonesia atau tim nasional Indonesia akan bisa tampil sebagai juara di salah satu event resmi Nah itu yang diharapkan oleh masyarakat sepak bola Dan ada hal lain lagi Misalnya tentang keuangan Saya sudah beberapa kali menyinggung di Rai Soker TV tentang masalah ini Pada tahun 2019-2020 ketika tim nasional sedang mempersiapkan diri untuk menjadi penyelenggara tuan rumah U20 Pemerintah ada menguncurkan biaya 50,6 miliar Dan ketika dihentikan pada Desember 2020 Itu masih ada sisa sekitar 20 miliar lebih Ternyata biaya itu baru terjawab beberapa hari kemarin Bahwa pada tahun 2022 Mentora sudah mempertanggungjawabkan anggaran itu ke Komisi 10 DPR Dan ternyata sisa biaya itu disubsidi silang bagi kegiatan-kegiatan olahraga Yang berkepentingan dengan pendidikan maupun masyarakat Dan itu atas kerjasama DPR dengan Mentora Sehingga sudah jelas bahwa memang ada sisa dana untuk persiapan timpung 19 di tahun 2019 maupun 2020 Itu telah digunakan dan telah selesai Nah kita kembali kepada Subsidi pemerintah tadi Yaitu sebesar 399 miliar nanti Dari anggaran itu sebetulnya Ada 200 miliar yang sisa atau belum dikucurkan Ketika Indonesia dibatalkan untuk menjadi tuan rumah U20 kemarin Karena di sana PSSI atau Local Organizing Committee Sudah mengajukan anggaran sebesar 350 miliar Dan sudah terpakai 150 miliar Dan 200 miliar belum dikucurkan Nah angka itu sekarang diberikan kepada penyelenggara U17 Jadi tinggal ditambah 199 miliar lebih Nah kapan biaya itu akan turun? Menurut info dari Komisi 10 Dalam rapat pembahasan anggaran Antara Komisi 10 dan Menpora dan PSSI Telah diketok memang untuk Angka 399 miliar itu Nah kapan diturunkan? Masih akan dibawa ke satu tingkat lagi pembahasan anggaran Yaitu dengan Komisi DPR Dan itu kemungkinan paling lambat di akhir September ini Setelah Komisi DPR menyetujui atau mengetuk palu Dan biasanya ketika Komisi 10 sudah menyetujui di Komisi DPR Itu tidak ada lagi yang perlu direvisi Kecuali ada hal-hal yang sangat prinsip dan urgen sekali Atau hal luar biasa baru bisa Dianulir atau diintervensi oleh Komisi DPR Dan kalau di akhir September ini Komisi DPR Sudah melakukan rapat pembahasan anggaran Dengan pihak-pihak terkait DPR dan PSSI Maka kemungkinan besar Di awal Oktober Anggaran tersebut sudah dikucurkan Karena sementara ini PSSI dengan U17-nya Dan persiapan teknis Sudah berlangsung sejak bulan Juli kemarin Dengan anggaran dari PSSI Sehingga kalau nanti anggaran Diturunkan oleh pemerintah Yang Rp399 miliar itu pada awal Oktober Maka PSSI akan lebih luas Untuk mempersiapkan segala masalah Teknis maupun non-teknis Dan kita berharap Kita tetap kawal Media dan masyarakat kawal terus Kinerjaan PSSI Dan berikan masukan dan kritik-kritik yang positif Demi pembangunan sepapun Dan tentu saja PSSI jangan pernah alergi Dengan kritik masyarakat Maupun media Dan ingat Bola itu bulan Giring terus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!